Beralih informasi lainnya, dana ratusan berkas korban lumpur Lapindo terancam belum bisa dicairkan. Ya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan nilai aset berdasarkan status dan fungsi tanahnya. Jumat 31 Juli merupakan hari terakhir proses validasi badan penanggulangan lumpur Sidoarjo BPLS terhadap data kepemilikan aset korban lumpur. Namun masih terdapat sekitar 100 bekas yang terancam tak bisa dicairkan. Ini karena terdapat selisih data soal status dan fungsi tanah. Perbedaan ini menimbulkan adanya selisih normal yang akan diterima warga. Warga yang datanya berbeda ini hingga kini belum mencapai kesepakatan dengan Minarak Lapindo Jaya. Umpamanya ada salah satu warga sebelum ini terjadi, dia sudah setuju bahwa pekarangannya dibayar 65% dan daratnya 65%, sawahnya 35%. Ternyata setelah kita sekarang begini, mereka bilang, gak mau saya ini. Ya kalau gak mau ya gak juga, kita juga ngebuat apa kan gitu. Ya gak apa-apa, namanya jual beli kan. Minarak Lapindo Jaya masih terus bernegosiasi dengan warga terkait kesepakatan nominal. Rencananya setelah tahap validasi selesai, proses selanjutnya adalah penentuan nominal yang akan dibayarkan. Pertengahan Agustus kami rencanakan semua orang yang telah selesai divalidasi akan selesai juga proses nominatifnya. Ada pun apabila sampai dengan pertengahan Agustus baru dilakukan penanatangan nominatif, diperkirakan akhir Agustus sudah selesai semua pembayaran. Pencairan ganti rugi ini akan dilakukan dalam beberapa gelombang. Dari tahap validasi dan nominatif, tercatat terdapat total 3.337 berkas korban, dengan nilai mencapai 781 miliar rupiah. Para korban tersebut merupakan warga dari 16 desa di tiga kecamatan yang masuk peta area terdampak Lumpur Lapindo. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.